Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Sylvia Megafania. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya mengaktifkan fitur driver game di Android 10. Jadi buat kalian yang HP Androidnya udah Android 10, di menu opsi pengembang ada fitur game driver. Di mana fitur game driver ini fungsinya biar pas kalian main game itu lebih lancar, gak elak, dan HP kalian gak cepet panas. Oke langsung aja kita ke cara mengaktifkannya ya. Oke, yang pertama kalian aktifkan dulu menu opsi pengembang di HP kalian. Kita buka menu setelan. Nah, cara mengaktifkan opsi pengembang ini, tiap HP-nya berbeda ya teman-teman. Nanti aku share caranya di deskripsi untuk masing-masing HP. Nah, untuk HP Xiaomi, cara mengaktifkannya seperti ini ya. Kita masuk ke tentang telepon. Kita tinggal tap-tap aja sebanyak 7-10 kali di bagian versi MIUI. Nah, sampai ada keterangan, tidak perlu Anda sudah menjadi developer. Seperti ini. Oke, langkah selanjutnya. Kita masuk ke setelan tambahan. Di sini kita pilih menu opsi pengembang. Pastikan menu opsi pengembangnya aktif seperti ini. Terus di sini kita cari. Nah, preferensi driver game. Di sini kalian cari game yang mau kalian aktifkan driver gamenya. Nah, misalkan PUBG Mobile ya teman-teman. Tap aja. Nah, di sini kalian tinggal pilih driver game seperti ini ya teman-teman. Aktifkan aja. Kan awalnya default. Kita ganti jadi driver game. Selesai. Kebetulan di hapeku cuma ada PUBG Mobile ya kalau nggak salah. Oh iya sama Free Fire. Free Fire juga bisa kita aktifkan caranya kayak tadi. Nah, jadi setelah mengaktifkan fitur ini pastinya kalian bakalan bisa main game dengan lancar dan hape-nya nggak mudah panas. Gampang banget ya teman-teman caranya. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Gimana caranya mengaktifkan fitur driver game di Android 10. Segitu dulu aja video tutorial ke hari ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Sylvia Megavania. Bye.